salam para musisi gereja sahabat saya hari ini saya akan membahas tentang musik amin amin di keputusan gereja kita musik amin amin ini adalah dua jenis amin amin pembuka dan amin amin pembuka para musisi dan organis mungkin banyak sekali menampilkan jersi mereka yang sangat variatif tentang amin amin ini saya akan menampilkan salah satu permainan bagaimana nada-nada musik amin amin pembuka dan amin amin penutup semoga dari permainan ini bermanfaat bagi para musisi semua dan nama Tuhan akan dipermuliakan baik lagu amin amin kita mulai dari nada do nada do dan biasanya itu sebenarnya base sama dengan do jadi kalau keyboard Anda punya transpose akan di transpose ke minus dua ataupun kurang dua jadi sudah sama dengan bemol atau base nah jadi kita lanjutkan permainan do tadi amin amin dimulai dari nada do amin amin pembuka ya ya inilah nada amin amin jadi do ini nanti akan berpasangan dengan mi si akan berpasangan dengan re la akan berpasangan dengan do sol tetap berpasangan dengan do nah fa berpasangan dengan la mi berpasangan dengan sol re berpasangan dengan fa dan do berpasangan dengan mi jadi kalau kita coba nanti do si la so do si la so fa mi re do ya udah sempurna permainan tangan kanan kita mulai ke permainan tangan kiri dimulai dari nada la nanti nadanya la so fa mi la so fa mi re do sol la si do nah jadi saya ulang ini mungkin ini agak jarang kita hafal ya la so fa mi la so fa mi re do sol la si do ya jadi kalau digabung ini tangan kanan dimulai dari do dan mi sementara tangan kiri dimulai dari nada la oke perhatikan coba do si la so do si la so fa mi ya wow indah sekali ya jadi kalau kita seandainya saya masukkan vokalnya kira-kira seperti inilah ya sekarang kita masuk ke amin-amin penutup atau amin-amin terakhir amin-amin penutup ini biasanya nada dasarnya adalah s sama dengan do jadi kalau saudara menggunakan transpos maka di keyboard harus di transpos menjadi tambah 3 supaya setara dengan s sama dengan do nadanya kita mulai dari sol nah inilah nada amin-amin penutup nah inilah nada amin-amin penutup jadi untuk membuat harmonisasinya kita padu melodi sol sol-a-sol-a tadi dengan sol kita mulai dari chord C ini sol kita padukan dengan chord C sol-a-la kita padukan dengan chord F baru baru sol berikut ke G dan ke G7 kembali ke C ya jadi kiri-kiri seperti ini nanti jadinya ya udah sempurna sekali dengan tangan kanan jadi kita beralih ke tangan kiri tangan kiri nadanya seperti ini kita mulai dari nada do nah inilah nanti bahan nadanya kalau kita gabung akan menjadi seperti ini wow indah sekali ya luar biasa jadi kalau saya masukkan unsur vokalnya kira-kira seperti ini jadinya oke sampai disini pertemuan kita hari ini semoga pelajaran kita bermanfaat bagi kita semua dan tentunya nama Tuhan tetap dipermulia salam musisi